What's up everybody Dalam perjalanan menuju ke kurusannya Pak Kiki Hari ini kita ada di Jolo Tundo men Jolo Tundo itu Jolo itu artinya Jala jaring kalau di bahasa Jawa Tundo itu menunda Jadi Jolo Tundo itu Menunda Menunda jaring Jadi mungkin ceritanya kalau zaman dulu itu Ada anak kecil gitu disuruh ibunya Dia berangkat ke Kali gitu kan Buat nyari ikan pake jala gitu kan Terus dia di tengah jalan Ketemu sama temennya tuh Bro lu mau kemana bro gitu kan Terus disuruh ibu mau jaring gitu Udah bro gak usah jaring aja Kita PSan aja bro Eh zaman dulu gak ada PSan Kita ke rental Gimbot aja bro Tapi nanti ibu marah Udah gak apa-apa gak bakal ketahuan Bentar doang gitu kan Habis itu yaudah kita kesana Akhirnya dua orang itu Pergi ke rental Gimbot gitu kan Terus habis itu si ibu udah nyari-nyari Sampai sore tuh Dia nanya-nanya kemana-mana Akhirnya ketemulah mereka berdua tuh Lihat anaknya lagi ngerental Gimbot Wah kamu menunda Nyari ikan Kamu menunda jaring gitu Terus karena si ibu marah Terus Kayak sinetron-sinetron azab Di Indosiar gitu kan Wah duar Akhirnya keluar air dari dalam tanah Akhirnya jadilah umbul Jolo Tundo Oke itu ngawur Umbul Jolo Tundo Atau pemandian Jolo Tundo ini Bentuknya kayak kolam renang Cuman Ini dari mata air Jadi Di tengah kolam itu Ada mata airnya Ada dua mata airnya Di kolam yang gede Sama kolam yang kecil Fasilitasnya lumayan oke Kamar mandi Kamar mandi Toilet Lifeguard Gak tau lifeguardnya kemana Harusnya disini Gak tau lifeguardnya kemana Tapi Overall oke sih Kalau menurutku Dalamnya Tiga meter Oke banget nih Tiga meter Ada yang dua meter Ada yang buat Kolam anak kecil Di sebelah sana Cuman Tetep men Gak ada ceweknya men Eh banyak sih sebenernya ceweknya Ibu-ibu semua Tapi Wanita muda pada kemana ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Disini kamar gantinya banyak men Kamar ganti Toilet kamar ganti Kamar ganti Ini pinggiran disini Kamar ganti doang Warungnya Cuman satu Disini Terima kasih telah menonton Jadi Tadi dikasih tau Ketemu sama bapak-bapak Warga sekitar Warlock Warga lokal Dikasih cerita Jadi disini tuh Tempat ini tuh udah ada Sejak jaman Keraton-keraton Jaman dulu Ini Biasa dipake Ya belum keramik kayak gini sih Jaman dulu pasti Pinggir-pinggirnya batu gitu Sering dipake buat mandi putri-putri keraton Nah suatu petikat tuh Salah satu putri keraton yang Lagi mandi disini Dia mandi tuh kayak pegangan sama pelepah pisang gitu kan Batang pisang Terus gak sengaja itu kakinya Kena Tadi bapaknya bilang sumpil Sumpil tuh kalo gak salah keong Jadi ada keong yang bentuknya kerucut Yang ujungnya runcing gitu kan Ujungnya runcing Terus Berdarah dia Berdarah Terus Sama Sama yang bau reksu Sama bau reksu Itu apa sih Sama yang berkuasa Jadi orang keraton jaman dulu tuh kan Pada sakti-sakti ya Sama yang berkuasa itu Keongnya tadi itu Dititah Dititah Diperintah Kalian semua kalo masih pengen disini Gak boleh ada yang ujungnya runcing Jadi kalo kata bapaknya tadi sih Ya gak sempet merhati juga Pas dia ada sih tadi Cuman kata bapaknya Kalo misal membuktiin Keong di dalam sini itu Ujungnya Tumpul semua Gak ada yang runcing Jadi kalo misal Gak sengaja keinjek atau gimana gitu Gak masalah Jadi Beda dengan keong-keong di luar sana Yang pada runcing-runcing Keong yang di dalam Jolot-umpul jolot-undul ini Dia Tumpul 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 Tumpul